Halo so let's welcome back to Ece Marcece channel jadi kali ini kita udah ada di segmen ngebaca Nah guys di video kali ini aku bakal ngebacain tentang karir dan percintaan dari Rose dari member Blackpink kalau sebelumnya aku udah ngebacain tentang Jenny dan juga Lisa kalian bisa cek aja di channel aku aja margica untuk member yang sebelumnya jadi ini aku bakal ngebacain terus dulu nah di next video baru Jisoo karena kan lagi baru comeback nih mereka ya kalian juga udah lihat racernya di trending Indonesia Hai Hai dengan lagu how you like that nah disini aku coba buat cari tahu gimana sih karir dari Rose Blackpink untuk tahun 2020 ini dan juga percintaannya kita mulai dari karya dulu untuk kartu general Oke cukup aku bakal ngambil nama kartu general untuk karir dari Rose Blackpink nama kartu kita mulai dari kartu yang pertama Wow ada kartu apa ini kok kayak gini sih bentar ya kenapa ada ten of swords di atas Oke udah mulai paham disini jadi di kartu pertama itu ada kartu ten of swords ya disini aku ngerasain energi seperti ada rasa capek ada rasa eh gimana ya ada rasa capek dan kayak ada 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 beban tersendiri gitu kalau disini aku ngerasanya kayak tanggung jawab sih karena aku ngerasa disini dia punya banyak tanggung jawab terhadap dalam hal karir ya ada banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang harus dia lakukan sekaligus secara bersamaan jadi disini sometimes dia ngerasa capek gitu dia ngerasa capek dan disini ke dibilang mengganggu fokus sih dia sebenarnya capek tapi itu tetap menjalani disini ya mungkin tuntutan juga tuntutan hidup juga banyak disini ya aku nggak tahu kenapa ini muncul di di kartu yang pertama tapi disini dijelasin bahwa untuk karir sepertinya dia agak-agak kewalahan untuk menghandle gitu ya mungkin banyak job juga nah disini diknec open tackles di kartu ini di kartu ini adalah tentang orang yang dia tuh sedang mempersiapkan sesuatu jadi disini Rose itu mempersiapkan sesuatu hal gitu ya ini untuk karirnya tentang hal yang dia harapkan apakah itu mungkin suatu project baru atau hal baru mungkin disini aku ngerasa sih kayak dia tuh nyiapin buat solonya sih aku ngerasa disini ya kayak dia tuh fokus buat nyiapin solonya dan banyak sekali hal-hal yang harus dia pikirkan secara detail dan dia pengen yang terbaik makanya jadinya kayak dia perlu untuk berpikir banyak gitu berpikir 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 banyak tentang hal itu jadi kayak dia berhenti sejenak buat berpikir disini untuk harapan yang besar gitu ya di sini aku ngerasanya dia sedang mempersiapkan sesuatu disini ya sejenak untuk mempersiapkan sesuatu nah disini aduh aku mulai ngerasa disini ngerasanya tuh kayak hmm disini ada 10 of pentacles ya disini disini itu pengaruh dari luar sometimes kayak mungkin dia melihat melihat banyak orang-orang di luar itu untuk dalam hal karir itu sedikit memotivasi dia dan sedikit membuat dia berpikir gimana kalau seandainya saya untuk menjadi orang yang lebih baik gitu kayak disini dia udah menjalani sesuai apa yang dia lakukan tapi disini dia merasa kayak dia harus menjadi lebih baik gitu menjadi lebih baik ya kayak mungkin dia melihat seseorang itu menjadi panutan atau contoh dalam kehidupan tapi disini dia ingin menjadi lebih baik daripada orang itu gimana sih kayak kayak dalam hal karir tuh dia pengen dia pengen yang terbaik nah gitu istilahnya seperti itu ya disini banyak sekali angan-angan yang ingin dia gapai tujuan-tujuan yang ingin dia gapai untuk tahun 2020 ini dan dia juga disini seperti ingin memulai suatu hal yang baru nah disini ada four of wands di four of wands ini aku lihat dia orang yang tidak mau terburu-buru ya dan tidak mau gempar-gembar terhadap apa yang sedang dia persiapkan tapi disini dia sangat exciting atau sangat excited gitu kayak dia tuh bersemangat banget untuk solonya mungkin disini aku merasa dia mempersiapkan secara data untuk solonya dia untuk karirnya tahun ini dia merasa excited tapi dia nggak mau terlalu gempar-gembar juga tentang tentang solonya ini tentang karirnya yang baru ini gitu jadi disini dia memutuskan buat nge-keep itu dulu sementara waktu nah disini di judgment di judgment ini dia apa ya dia tuh udah berusaha semaksimal mungkin dan nextnya dia mungkin menyerahkan ini hasil akhirnya kepada apa yang sudah dia lakukan gitu loh penilaian orang lagi balik ke penilaian orang lagi dia berharap hasilnya menjadi maksimal dan seperti apa yang dia harapkan tapi dia tidak menuntut bahwa itu harus sama seperti apa yang dia harapkan hasilnya ini kembali lagi kepada penilaian kalian nanti tapi dia udah berusaha semaksimal mungkin disini untuk karirnya nah disini di chariot ya di chariot ini dia ingin melakukan perubahan dalam hal karir melakukan perubahan suatu perpindahan dari yang sebelumnya mungkin misal ibaratkan A jadi dia pengen berubah jadi B gitu loh mungkin dalam hal penampilan atau style dia pengen merubah itu merubah apa ya kayak image-nya gitu loh kayak merubah image-nya dan merubah merubah apa sih kayak style-nya mungkin disini merubah merubah sesuatu disini tentang suatu perubahan menjadi lebih baik gitu kayak dia nggak pengen menonton di image yang seperti itu dia ingin agak merubah sedikit image atau style-nya disini aku rasa ya untuk dalam hal karirnya oke segitu aja untuk karirnya dari Rose Blackpink kita tunggu aja comebacknya untuk lagu How You Like That yang sebentar lagi ya katanya tanggal 26 kalau nggak salah nah kita lanjut buat bacain percintaannya karena banyak banget yang ngesiparin Rose ini sama siapa siapa gitu kalian komen aja di bawah kira-kira aku harus bikin video video apa lagi Oke kita akan membaca pertintaannya Rose Blackpink Oke ini ada 6 kartu general dan 3 kartu percintaan kita coba buat bacainya dulu disini 3 kartu lagi selamat menikmati oke 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 kita mulai dari sini kesini oke oke kita buka dulu kartu yang ini oke oke kita buka dulu kartu yang ini 먹고 nah oke 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 ini ada apa ini dengan Rose? ya yang ke-satu ini yang ke-2 dan ini yang ketiga Ada sesuatu disini Jadi Kita ngebacain percintaannya Jadi disini di Queen of Swords Untuk tahun 2020 ini percintaan Rose itu seperti Dia butuh banyak pertimbangan Untuk serius Kepada seseorang atau memulai hubungan Terhadap seseorang karena disini Dia mempertimbangkan secara matang Tentang gimana dia membagi Waktu terhadap karir, terhadap pekerjaan Dan terhadap apapun yang sedang Dia jalani saat ini, tapi disini Dia memutuskan untuk Tegas ya, jadi disini Dia memutuskan untuk tegas Dan Terkadang ada Konflik batin gitu loh Dia seharusnya ngedir atau enggak Tapi disini Dia mencoba untuk Bertahan, aku rasa di kartu Queen of Swords Pada awalnya dia mencoba untuk bertahan Bertahan untuk Fokus terhadap karir disini ya Tapi disini Walaupun begitu Walaupun dia mencoba untuk menutup diri Menutup diri dari orang-orang yang Pengen sama dia gitu kan Kayak Yang pengen ngedeketin dia gitu Tapi disini dia mencoba untuk menutup diri sih Ya Kayak belum ada gitu loh Yang serak di hati dia gitu Ini awal-awalnya ya masih ya Kayak belum ada yang serak gitu Walaupun banyak yang ngedeketin dia Ya sama Di kartu The Devil ini Seperti Banyak orang yang berambisi Terhadap dia gitu Kayak banyak sekali yang berambisi Sama dia Tapi enggak semuanya Dengan tujuan baik Ada juga yang Tujuannya hanya Terobsesi atau Hanya bersifat Bisa dibilang kayak Cuman menginginkan sesuatu hal dari dia gitu Atau memanfaatkan Bisa jadi disini ya Di kartu The Devil ini Untuk percintaannya Jadi harus lebih berhati-hati lagi Untuk tahun 2020 ini Percintaannya memang banyak Yang pengen sama dia Tapi disini Di antaranya ada yang tidak tulus gitu Ya Ada yang hanya menginginkan Mengambil keuntungan saja gitu ya Nah disini Pada akhirnya dia bingung Di antara dua pilihan sih Dia bingung Di antara dua pilihan dia Sometimes ketika dia punya Waktu luang Seperti itu Dia Jadi Apa ya Mikir lagi gitu lah Apakah benar nih Aku enggak butuh Seseorang gitu ya Atau aku memang harus Kayak gini gitu Nah di kartu ini Di kartu Tua Besar sini ya Di Nine of Pentacles Di kartu ini dijelaskan bahwa Rose ini ya Aku coba buat Tarik energinya dulu Dari kartu ini ya Jadi disini Dijelaskan bahwa Dia itu kayak Kayak mengubur Segala harapan-harapan dia Tentang Percintaan Bisa jadi disini Mengubur segala hal Tentang itu Dan melupakan Hal-hal yang kurang penting Bagi dia disini ya Lebih fokus terhadap Gimana image-nya nanti gitu Gimana Karirnya Seperti itu ya Disini digelaskan Seperti itu Apa ya Kayak Tentang sesuatu yang Dia ingin menunjukkan Sesuatu yang terbaik Tapi disini Itu membuat dia Menunda Untuk dalam hal Percintaan disini Seperti Mengubur sejenak gitu Keinginan untuk Punya pasangan ya Karena disini Karena disini Kalau nge Ntar bakal banyak Masalah disini Bakal banyak Problem Bakal banyak Hal-hal yang Menyerang dia Gitu Kalau seandainya Mungkin Public belum terbiasa ya Kalau seandainya Punya idol Yang tiba-tiba Dulunya single Terus tiba-tiba Dating gitu Nah disini nanti Bakal banyak Problem sih Kalau seandainya Akan terjadi Sesuatu hal gitu Untuk masalah Percintaannya Tapi kita doain aja Semoga Baik-baik saja Gitu ya Karena Kan tadi kita baca Di karir Itu kayaknya Dia Ada Agak kesulitan ya Dalam fokus Untuk menjalani Sebanyak hal Sekaligus Kalau ditambah Percintaan Jadi mungkin Inilah sebabnya Jadi nanti Makin banyak Masalah gitu ya Nah disini Di seek of blossoms Ya Disini dia Seperti Pasrah ya Kayaknya disini Kayak Bukan pasrah sih Kayak Apa ya Kayak Ngerasa Dia gak pengen Terlalu neko-neko Terlalu pengen Macem-macem Tapi disini Dia Let it flow gitu Let it flow Like a water Gitu Kayak Biarin Seperti air yang mengalir Gitu Kayak Kayak dia tuh Gak terlalu Maksa buat Nyari pasangan Enggak Dia gak pengen Terlalu terburu-buru Tapi dia Cuman pengen Menikmati momennya Aja gitu Dia biarkan ini Seperti Ya Kalau emang Mesti harus lanjut Dia lanjut Kalau enggak Ya pun Gak apa-apa Gak terlalu Terlalu maksain Banget Destiny Jadi di kartu ini Di kartu ini Kayak apa ya Waduh Sama di kartu Si Cobstros Terlalu juga I think Disini ada Seseorang Gitu Pada akhirnya Ada seseorang Disini Yang membuat Dia tuh Jadi Apa ya Jadi ragu Gitu Jadi bimbang Gitu Ya Jadi Ada seseorang Disini Kira-kira Ini bakal ketahuan Di tahun 2020 Gak ya Atau mungkin Di next Next year-nya Tapi disini Seperti ada Seseorang sih Yang melengkapi Dia Gitu Kayak dia Dia merasakan Orang ini Mengerti dia Dan paham dia Dan mengengkapi dia Dan punya banyak Kesamaan sama dia Gitu Kira-kira siapa ya Komen aja dong Di bawah Kira-kira dia lagi deket Sama siapa sih ini Di DC Approach ini Nah ini Punya satu Jalur yang sama Disini Punya satu Jalur yang sama Dan idealisme Yang sama Juga Bahagia bersama Gitu Kira-kira ini Siapa ya Waduh Kita coba Lihat Tegit lagi Tuh kan Nah sama Nah ini Hmm Kalian komen aja Dia di bawah Kira-kira Ros lagi deket Sama siapa sih Ini Oke Next-nya Aku bakal bacain Giso Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa Berklik like Comment Dan subscribe Kalau kalian suka Video aku Oke guys Buat kalian yang pengen Konsultasi secara Personal Kalian bisa Lihat kolom Deskripsi Box aku Ya So See you guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa